Hai, KoFriends. Pada soal ini, kita diminta untuk menentukan banyaknya kubus satuan pada gambar berikut. Nah, di sini ada kesalahan ketik, ya, KoFriends. Untuk pilihan jawabannya, di sini satuannya bukan cm. Ya, KoFriends, karena banyaknya kubus satuan itu tidak dinyatakan dalam cm. Seperti itu. Jadi, boleh kita coret satuan cm-nya. Seperti ini. Oke? Oke? Nah, selanjutnya, di sini untuk menentukan banyak kubus satuannya, cukup kita hitung, ya, KoFriends. Banyak kubus satuan pada gambarnya. Nah, kubus satuan itu yang ini. Yang kecil-kecil ini. Oke? Nah, ini adalah kubus satuannya. Seperti itu. Oke, saya kira jelas, ya, KoFriends. Nah, untuk memudahkan menghitung, di sini kita akan bagi menjadi beberapa bagian berdasarkan tingkatannya. Jadi, kita akan hitung dulu tingkatan 1, tingkatan 2, dan tingkatan 3. Oke? Nah, di sini kita akan tentukan terlebih dahulu banyak kubus satuan pada tingkat 1. Nah, di sini kita bisa hitung yang kelihatan dulu, ya, KoFriends. Yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, ini sudah ada 4 yang kelihatan. Nah, kemudian yang belum kelihatan, itu cukup kita hitung pada kubus satuan di tingkat 3. Karena banyaknya kubus satuan yang ada di tingkat 3, itu sama dengan banyaknya kubus satuan yang tidak nampak. Oke? Nah, kita bisa lihat, ya, setiap kubus satuan di tingkat 3, itu ada kubus satuan di bawahnya, yaitu pada tingkat 1. Seperti itu. Oke, saya kira jelas, ya. Jadi, di sini kita tambahkan kubus satuan yang telah kita hitung sebelumnya. Nah, sebelumnya telah kita hitung ada 4. Nah, ditambah 1 jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, ada 12 kubus satuan pada tingkat 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita hitung banyaknya kubus satuan pada tingkat 2. Nah, perhatikan KoFriends. Untuk tingkat 2, nah, ini kubus satuan-nya juga sama dengan tingkat 3. Setiap kubus satuan yang ada pada tingkat 2, itu memiliki kubus satuan yang ada di atasnya, yaitu pada tingkat 3. Jadi, cukup kita hitung kubus satuan yang ada pada tingkat 3. Nah, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, banyaknya kubus satuan pada tingkat 2 adalah 8. Nah, kemudian untuk banyaknya kubus satuan pada tingkat 3, itu juga ada 8. Karena banyaknya kubus satuan pada tingkat 3 sama dengan banyaknya kubus satuan pada tingkat 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan 2 bilangan paling kiri lebih dulu. Nah, 12 ditambah 8. Nah, kita bisa gunakan penjumlahan bersusun. Kita hitung sama-sama. 2 tambah 8, 10. 0, simpan 1. 1 tambah 1, 2. Jadi, kita dapat hasilnya adalah 20. Kemudian, ini ditambah 8. Nah, 20 ditambah 8, kita dapat 28. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah bagian B. Nah, kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, ko, friends. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati